hai 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 kali ini kita akan membuat yang namanya bisa dibilang n iya pokoknya game over gitu lah ya jika misalnya si pin ini nuncap misalnya dia nuncap oke langsung aja tadi ini ya oke kita coba play ya dia jika kita ketemu lagi pokoknya kalau kena pin sama pin lainnya dia akan langsung game over ya langsung aja kita ke script si pin ya kita langsung else if shift 9 call titik tag sama dengan sama dengan shift 9 pin kita enter shift ini enter oh salah kita enter shift ini enter oke di sini oh ini kenapa minus harus sama dengan sama dengan ya kita tulis aja di sini debak titik log shift 9 emm kita nulis shift ini dulu kita nulis game over oke seperti ini ya kita titik koma aja kita coba ctrl s terus kita ke utt kita ke ini ya apa namanya prefab si pin kita etek dan kita etek lagi etek etek kita tambah kita kita kasih Oke kita kasih Oke kita tampil sini ya supaya kalian bisa lihat bentar oke di sini lah ya jadi supaya kalian bisa melihatnya dengan jelas ya oke oke jadi di sini kalian ketek terus kalian etek kalian tambah kalian tulis disini pin ya nah disini apa namanya teknya harus sama dengan si pin yang ada disini ya detek pinnya setelah kita ke pin lagi kita etek pin Oh ya pinnya tadi salah udah jadi sini kita membuatnya tadi pin yang besar jadi kita masukin dulu ke pin dan sedangkan sedangkan disini di sini di scriptnya pinnya kecil penya ya jadi kita tinggal tambahin penyak gede kita ctrl s terus kita ke unity kita coba play sebentar ya inspektornya kita kembaliin aja sebentar inspektornya inspektornya kita taruh di bawah sini aja kali ya oke jadi kalian bisa lihat dengan jelas oke kita coba play oke disini oke disini dia berputar kita coba taruhin dan kita coba ke konsol kita coba bentar guys ya sup oh gak kena coba kita kenain se oh disini belum ya guys ya disini belum keluar debak log oke jadi kita coba betulin oke disini kita akan coba melihat di teks ya biasanya disini itu teks jadi kita aduh tuh pin teksnya sudah gede dan pin dan kita ke script pin juga ya disini udah guys ya oke oke kita akan coba lagi deh ya coba play lagi set oke kita coba ketemu lagi set ya dia masih belum oke guys jadi disini sudah ketemu karena disini ya karena disini kita belum memasukkan tag pinnya ke semuanya ya tadi masih antrenet disininya hanya yang pin sini aja hanya yang ini doang jadi kita masukin juga yang ini jadi tagnya pin dan yang ini juga kita ganti jadi pin kita keluar dan kita play oke kita klik oke kita klik kita klik klik dan ya disini masih belum bisa oke kita ke script lagi disini kita coba hapus lambang-lambangnya kita ctrl s terus kita ke unity oke kita coba play kita coba masih belum bisa karena disini coba ya di else enter ctrl s terus kita ke unity harusnya oh disini p nya pantas aja guys ya sebenarnya tadi sudah bisa ya sebentar sebentar guys ya oke biasa pinnya p nya belum besar tadi ganti guys ya nah baru bisa ya kita ctrl s terus kita ke unity kita coba play harusnya sih sudah bisa guys ya oke kita coba tunggu sebentar oke tuncap nah langsung ada tulis game over guys ya ya seperti itu intinya ya oke oke setelah itu disini pengen kita rapi-rapiin terlebih dahulu aja ya ya jadi disini kita create terus folder kita tulis folder disini script kita enter kita masukin script-script kita ke dalam folder script tunggu dulu oke oke sebentar guys sebentar guys setelah itu kita create folder lagi kita tulis ini prefab 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 atau prefabs terus kita klik kiri dan kita masukin 2 prefab kita ke dalam prefab ini jadi disini sudah rapi dan disini kita create folder lagi kita tulis disini ini aset ya walaupun aset kita hanya bulat doang tapi enggak apa-apa bisa kita perapi dan ini bisa kita buang aja ya karena kita hanya oh salah satu no kehapus dong guys ya tadi merahnya dihapus oke jadi kita akan ke prefabs ya ini merahnya kehapus jadinya kita harus menambahkan merah lagi guys ya disini ke aset kita tambahkan kita perkecil warnanya ganti merah ya kalau hitam nggak bisa guys ya aduh yaudah ya guys jadi disini nggak usah pakai warna merah-merah jadi hitam aja oke seperti ini ya bagus juga sih guys ya nggak apa-apa ya main kameranya setelah itu kita ganti aja mah jadi warna putih seperti ini ya atau kita menjadikan skyblock terus kita ke window rendering lightning setting setelah itu disini materialnya ganti ini atau ini oh jelek-jelek guys ya jadi disini non aja lah ya jadi disini kita tutup kita jadiin solid color dan ini kaserasi warna apa ya kita coba jadiin warna putih abu-abu aja deh ya seperti ini jadi game intinya sih udah hampir udah hampir jadi guys ya hanya seperti ini aja karena inti gamenya oh kena tidak oke kalau dia kena dia akan game over ya oke tetapi disini kalau kalian perhatiin coba ya kita coba play kita turut semua dia kita coba pause dan kita ke 2D jadi 3D nah disini kita coba klik satu ini nah dia kayak nuncup kayak gitu guys ya oke dan disini bisa resiko dia ke pencet gitu guys ya jadi supaya kita nggak mengalami resiko ke pencet kita ke prefabs yang pin dan yang panjang ini coba box collider nya kita pendekin aja deh ya kita pendekin oke seperti ini kita coba keluar kita coba play apakah sudah benar oke disini nggak ada ya harusnya udah nggak ada lagi karena sudah kita perkecil oke ya ini udah nggak ada ya guys ya di konsol nggak ada game over jadi aman ya tapi disini ada yang kena juga tuh guys ya tapi nggak apa-apa ya oke oke guys mungkin segini video kita kali ini jangan lupa kasih komen share and subscribe oke bye-bye